Intro Tuh itulah dia tadi penyebab makanan-makanan yang bisa menyebabkan perut kembung ya doknya Betul sekali, apalagi kalau misalnya kita sedang diet, terus kita juga belum terlalu bisa untuk mengatur makanan kita Tidak bisa imbangi juga dengan olahraga Itu bisa cepat banget menyebabkan kembung di perut Betul banget, dan kita sekarang sudah kedatangan dokter Uci Hai dokter Kedokteran fisik dan rehat medik ya dok ya Dok, ini aku semua nanya nih dok, ini kenapa sih kalau misalnya kita lagi diet nih dok ya Tiba-tiba tuh pasti ada aja, kayak kembung gitu, pastinya dum-dum-dum gitu loh dok Kenapa ya dok sebenarnya? Kalau kembung itu kan biasanya kalau kita lihat kanan dari efek makanan yang kita makan itu apa dietnya Tadi kayak datar saya kasih tau ya, makan makanan apa saja yang bisa membuat produksi gas dalam lambung kita Kemudian yang tidak bisa diserap seperti itu Jadi dievaluasi lagi dietnya benar atau tidak dari simpan makanannya Sama ini kalau diet kan pasti disuruh eksersis juga kan? Iya Iya sih bener ya Diet sama eksersis nggak? Kalau diet aja tanpa eksersis biasanya suka ada keluhan kembung juga seperti itu Oke, nah dok ini ada fakta atau mitos yang berkembang di masyarakat nih dok Ini katanya perut kembung ini dapat diobati dengan pijat perut Nah, apa tuh dok? Ini fakta atau mitos nih dok? Ada faktanya, jadi kalau kita melakukan pijatan gentle di perut Itu membantu merelaksasi dan menstimulasi dari gerakan peristaltik atau gerakan usus perut kita Seperti itu, jadi kalau misalkan kita lakukan massage selain rendah kelas dia juga membantu gerakannya lebih lancar Oh gitu, dipijatnya tuh gimana dok? Diputer-puter gitu? Ada caranya, nanti kita boleh jodohin aja ya Oh pakai minyak angin gitu kan dok? Sebenarnya kalau penggunaan minyak itu boleh iya boleh nggak ya gitu kan efeknya relaksasi Tapi gerakannya itu yang ada tata caranya Mungkin kalau nanti kita bisa kita demokan cara pijat perutnya dari usus halusnya dipijat Kemudian masuk ke usus besar yang naik, kemudian yang transversal, yang turun, kemudian ke daerah rektumnya dipijatnya Seperti itu Oke Nah dok, ini ada mitos atau fakta berikutnya nih dok? Ini soal makan ubi nih dok Masyarakat penasaran katanya kalau makan ubi ini bisa menyebabkan perut jadi kembung juga dok? Ini fakta atau mitos? Ya, betul juga jadi fakta kalau misalkan ubi itu seperti itu Kenapa sih dok? Tapi kan juga mengandung zat yang membuat kita ada beberapa zat yang tidak bisa diserap gasnya itu di kalunnya Jadi gasnya itu masih di usus besar itu dia masih mengambang jadi itulah yang tertrap, yang terjebak dalam usus besar Jadi itulah untuk kita kembung gasnya sulit untuk keluar Oh gitu, padahal banyak banget masyarakat sih yang suka mengganti misalnya lagi diet nih dok, jadi mereka gak makan nasi tapi mereka makannya ubi dan udah gitu mereka makan sayuran juga dok, jadi semakin meningkat ya dok Mungkin kalau misalnya kita lihat kalau diet itu ada kombinasi makanannya kan apakah makanannya kalau karbohidrat sama sayurannya nanti tergantung dari penyerapannya di ususnya, nah gerakan akan membantu lebih cepat terserap makanan tersebut ke usus-usus itu Oh gitu, nah di dok, kalau misalnya lagi perut kembung nih dok ya, kita tuh bisa ngatasinnya tuh pakai jalan kaki 5-10 menit itu fakta atau mitos dok? Fakta ya dok ya? Setelah makan ya dok ya? Ya setelah makan Setelah makan ya, dicatat setelah makan ya jangan tidur Mending jalan ya Jalan kaki 5-10 menit, kalau misalnya kita pada saat setelah makan semua peradilan-peradilan kita tuh fokus ke usus ke perut Jadi kalau misalnya kita kalau makan, habis makan biasanya karena semua yang tertarik disitu kita suka ngantuk kan? Betul 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 Makanya kita harus bergerak supaya gerakan usus kita juga jadi lebih santai dan membantu cepat menyerapnya Oke Menyerapnya seperti itu Oke Jadi jangan tidur harus makan Iya sih bener-bener Oke siap dok Nah tapi kalau misalnya nih dok, kita misalnya lagi kembung-kembungnya nih dok, kita minum pakai air hangat nih dok, air hangat itu gelok gitu Nah ini bisa meredakan perut kembung, fakta atau mitos sih dok sebenarnya? Fakta, bisa meredakan gejala Fakta ya? Kemudian kalau dikompres pakai air hangat juga itu juga bisa meredakan gejala, karena pada saat kita kompres kan pembuluh darah kita melebar tuh Jadi efeknya relaksasi otot-otot sekitarnya, jadi lebih enakan dan posisi tubuh juga membuat kita lebih relax untuk perut kembung tersebut Oke posisi tubuhnya harus seperti apa kan? Kalau bayi, kalau kita lagi seluruh kembung kan biasanya kan ingat bayi ya, kalau bayi itu posisinya ada posisi seperti meringkuk, kita bisa meringkuk seperti itu Oke, nah ini menarik banget nih soal posisi tubuh, kita akan bahas soal gerakan-gerakan yang berhubungan dengan perut kembung ini yang bisa mengatasinya Ya, sesaat lagi jangan kemana-mana tetap di hidup sehat Nah sekarang nih dok, di depan kita sudah ada volunteer tercantik yang akan peragakan gimana caranya pijat perut dok, biar perut kembungnya itu hilang Silahkan dok, gimana caranya? Oke Pertolongan pertama Pertolongan pertama pada saat perkembung biasanya boleh ditekuk dulu, kakinya ditekuk dua-duanya Mbak Juju Miring, happy baby Oh ya, ini harus ditekuk Oh dipeluk gitu ya dok, oh gini aja Ini nggak pegang perutnya dok, ini kalau lagi sakit Nah pada saat bijat perut untuk perkembung kita ajarin ya Pertama, tengah perut sini pada usus halus Ini nama gerakannya apa nih dok? Ini untuk memasas, memijat perusus halusnya Oh usus halus Jadi kalau dipusar, kita putar gerakan memutar di pusar usus halus Bentarnya kanan apa kiri dok? Searah jarum jam Searah jarum jam Bisa sampai satu menit kita kerjain, sambil santai, tapi pikirkan yang enak-enak Pikirkan yang enak-enak, baik-baik Kemudian usus halus, baru kita pijat namanya valvula ileosecal Jadi antara pusar, setelah pusar sama tulang panggul Artinya di tengah-tengahnya, di tengah-tengahnya Oke, kemudian gerakan memutar Oh tengah-tengah antara jarum jam Jadi nekannya yang terlalu kenceng Kayak kita mau mencet-mencet butter atau bentegak gitu ya Segitu-cukup itu aja Satu menit, kemudian sekarang memijat dari kolon ascendant Usus besar yang naik, gerakannya ke arah sini, dua jari ke atas Oh, ditarik dari bawah ke atas gitu dok ya Tapi selain dipijat nih dok, ada gerakan lain gak sih dok? Ada, bentar ya Ini gerakan usus besar, usus naik, kemudian usus yang transversal Sama terakhir, gerakan usus yang ke bawah Oh dibikin kotak Jadi gerakannya seperti ini, ke bawah Bisa dilakukan sendiri ya? Emang ngelakuin sendiri Kalau bisa melakukan buat anak atau buat saudara gitu Ya, ini bagus untuk bayi, baby Oh buat baby Tapi gerakan apa lagi dok selain kita pijat terut Kalau misalkan kita gerakan yoga itu ada gerakan wine pose position Jadi ini lurus satu-satu, sabar-sabar-sabar Gerakan apa dong? Wine pose Wine pose Sesuai dengan namanya wine pose dia ngeluarin gas dalam Wah hati-hati nih Jadi ini pegang, ini ya, ini menekan, ini usus ascendant, tadi kolon ascendant, kemudian yang sebelahnya, kolon descendant, kemudian dua-duanya, oh dia udah tau, berarti dia yogis juga, oke, dua-duanya, kemudian bisa gerakan twist, setelah teguk dua-duanya, spinal twist, Oh gitu, iya benar-benar, ini macam stretching ya dok ya? Iya, ini gerakannya stretch-nya untuk usus sebelah, sini ya, ascendant, kemudian sebelahnya, sebelahnya, sebelah kiri, Iya, oke ya, gampang kok, kayaknya banyak angin ya nih dok, kalau dilihat dari ekspresi mukanya ya, iya, seperti itu, jadi gerakan-gerakan sederhana seperti itu bisa, Kalau nungging dok, nungging, nah kemudian balik lagi, ada gerakan namanya yang gampang lagi, cat and camel pose, Oh, cat and camel, cat and camel, jadi cat and camel, yang naik turun gitu ya dok? Iya, iya, ini kadangkan, ini camel naikin ke atas, pada saat naik nafas, kemudian ini camel, ini camel, ini cat, nah, lau sih, oke gitu enak. Jadi dibungkukin, ya gitu, ditahan ke bawah, dituruni. Oke, gitu. Ini tuh fungsinya untuk membuang angin-angin? Jadi memotiritas ususnya tuh, gerakan ususnya dibikin lebih lancar, jadi lebih gampang keluar. Kita kan kalau misalnya, kalau sudah buang angin tuh ya, maaf, itu maksudnya jadi lebih lancar, kan lebih enak rasanya gitu. Iya sih, jadi terasa tadi anginnya keluar? Gitu, ada gerakan satu lagi twisting, tapi kalau berdiri standing? Oh, ada lagi gerakannya, berdiri sekarang? Boleh pakai gerakan yang downward dog? Oh, dia sudah tahu, downward dog. Down facing dog. Down facing dog, oke. Nah, ini juga, tulun lagi ke bawah, lebih tinggi lagi. Ini, no, 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 ini kalau naik ke atas, ya. Nah, ini juga gerakan ususnya. Ya, seperti itu. Ini juga, untuk satu, pasti untuk memasas abdomennya, perutnya. Tangan nggak perutnya? Enggak. Nafas biasa, inhale, nafas biasa. Berapa lama nih, dok, ditahannya nih? Kalau tergantung, kalau kita tidak ada vertigo atau kepala, bolehlah sekitar di tengah sepuluh baru naik. Naik boleh, naik lagi ke atas? Oke. Ini downward dog ya, dok. Nah, dok, ini ada mitos atau fakta juga nih, dok. Katanya kalau pakai celana terlalu ketat itu juga bisa dapat menyebabkan perut jadi kembung, dok. Betul. Fakta atau mitos nih, dok? Ya, kalau lihat-lihat dari mekanismenya, ya betul fakta ya. Kalau kita terlalu ketat kan, perut kita kan naik ke atas. Iya. Kayak gitu, kembung. Ketarik ke atas semuanya, jadi kan tidak nyaman sebenarnya. Bukan kembung yang rasanya discomfort, gitu. Oke, Mbak Juju terima kasih. Terima kasih banyak ya. Itu dia. Oh, jadi ternyata ngaruh ya, dok, gitu ya. Si pakai baju dan penampilan itu juga bapak ngaruhi sih perut kembung, gitu. Kita minta tipsnya dong, dok, biar gimana masyarakat menghindari ya, atau setidak-tidaknya tahu nih, ah kalau misalnya aku pakai ini bisa perut kembung, gitu. Tipsnya dong, dok. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat, kalau tadi untuk perut kembung sebenarnya kita harus makan yang baik diet. Iya. Makanannya dipilih yang benar, kemudian apa saja makanan yang tidak menyebabkan produksi gas dalam lambung dan usus kita. Makanan-makanan yang harus dihindari nih dong, contohnya apa aja. Tadi ibuah-buahan yang tadi sebutkan, kemudian apel, kemudian ada keju, dari produk, kemudian minuman soda, seperti itu. Kahve ini juga kadang-kadang bisa bikin kembung, seperti itu. Oke dong. Ada roti roti ya, yang ada ragi-raginya muli. Oh iya, iya. Oh benar. Biasanya kalau itu saya hindari. Iya. Kemudian setelah itu banyaklah bergerak, exercise. Gerakan-gerakan sederhana seperti ini kan bisa untuk kita lakukan dimanapun ya. Kemudian tidur yang cukup. Tidur yang cukup. Oke. Iya. Tapi benar gak sih dok, aku juga dengar kalau misalnya perut kembung nih dok, kita tuh harus menghindari ruangan ber-AC. Benar gak? Benar apa gak sih dok itu? Itu mitos ya. Mitos ya. Tapi kalau itu pas angin gimana dok. Pas angin. Mitos juga ya dok. Iya, iya, iya. Mesti dihindari karena takutnya buang gas semuanya kan. Oh betul. Oke dok, ini ada lagi nih dok, katanya perut kembung ini dapat diredakan dengan cara kita mengkompres dengan air hangat dok. Fakta apa mitos? Betul. Kalau misalkan kalau kita, perut kembung kan nyeri ya. Nyeri. Kalau di lambung itu terasa nyeri. Pada saatnya semua otot-otot kita kontraksi. Padahal kita berikan air hangat, biasanya kita jadi pas dilatasi itu pelebaran pembuluh darah jadi relaksasi di otot kita. Itu memberikan rasa nyaman dan merendahkan gejala bukan menghilangkan ya, merendahkan gejala. Iya. Oke baik dok. Terima kasih banyak dokter informasinya. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.